Cerita gadis besarnya adalah satu perempuan Dimana perempuan ini memang berprofesi sebagai seorang aktris sebat Vox Dan seperti biasanya dengan banyaknya kamera Kemudian berbagai tuntutan kerjaan yang harus terlihat bahagia setiap hari Ternyata pada kenyataannya bikin kita capek ya Kita kembali di 105,3 Vox Radio Jogja Voice of Kutus Kutus Aksara Bali and Sanga Sanga Halo semua seneng banget bersama saya Rau-Rau disini Dan saya Ivana Fadi yang akan menemani di edisi minggu ini Sobat Vox seperti biasanya hari Selasa Kita akan ngomongin seputar film selama kurang lebih Selama di on air ini durasinya adalah satu jam Bener banget Halo sobat semua kita ketemu lagi di acara KineVox Apa kabar? Rau-Rau apa kabar? Hei Rau-Rau apa kabar? Biasanya hari ini kayaknya happy banget Karena banyak banget film-film seru di bioskop Rau Wow Kemarin kan sudah dipenuhi dengan spoiler-spoiler dari Dead Blue dan juga Wolverine Yes Di minggu ini juga banyak film-film baru di bioskop Yang bisa jadi alternatif buat tontonan kamu Bener banget Dan salah satu filmnya adalah film Indonesia Bener Yang diangkat dari novel Dan ini diperanian oleh salah satu aktris favoritnya Rau-Rau Yeay Ini novelnya karya Ika Natasha Dan seperti biasa karya Ika Natasha ini Sarat banget tentang women spot women ya Karena selalu mengangkat tokoh utamanya adalah sosok perempuan yang kali ini diperankan sama Laura Balsuki Favoritnya atau idolanya si Rau-Rau Bener banget Kalau teman-teman semua sama kayak Rau-Rau Suka galau bareng sama Laura Basuki Langsung cus aja ke bioskop Kita nonton Heartbreak Motel Bener banget Dan selain Laura Basuki Kamu juga bakal melihat acting dari Reza Rahrian Dan juga Chico Jericho Yang tentunya ini secara keseluruhan filmnya bagus banget untuk pecita drama ya terutamanya Bener banget Ya kamu tau gak sih Van Apa tuh? Penulisnya ini sama yang menulis The Architecture of Love Nah bener banget Jadi masih ada satu kaitan Dan kemarin aku juga sempat ngebaca beberapa review Katanya film ini akhirnya bisa membalikan lagi Drama Indonesia yang sesungguhnya Kan ini sekadaranya Mas Angga kan Jadi kayak beliau sempat bercerita juga seputar film ini Pengharapannya gak main-main dengan budget yang cukup fantastis Yes Biasanya Mas Angga Sasongko dengan acara jedar-jeder Ini 13 bom di Jakarta Oh iya bener terakhir kali itu ya Yes Dan sekarang kita kayak kembali melau dan galau lewat film ini Bener banget Nah cara gadis besar supaya kita gak spoiler Jadi kita cerita gadis besarnya adalah satu perempuan Dimana perempuan ini memang berprofesi sebagai seorang aktris sebat vlogs Dan seperti biasanya dengan banyaknya kamera Yes Kemudian berbagai tuntutan kerjaan yang harus terlihat bahagia setiap hari Ternyata pada kenyataannya bikin kita capek ya Oh wow Sampai akhirnya Menarik juga ya Iya bener Ide ceritanya tuh lain daripada yang lain nih kayaknya Betul Dan setelah aktivitas yang banyak itu Pasti kita juga butuh yang namanya healing lah Kita pengen jadi diri sendiri Karena aktris itu identik dengan berbagai kepribadian Yang harus di fit kan dengan dirinya sendiri Dan bahkan itu dipaksa untuk menjadi orang lain Kadang seperti itu kan Bener Tokoh ini bernama Ava Alessandra Yang kemudian dia dituntut memang kayak selalu happy Bahagia dan selalu tune in di dalam setiap karakter di film-filmnya Bener termasuk dia tadi sebelum kita nonton trailernya Nanti ada trailer ketika si aktris ini harus berpura-pura jadi gadis polos Kemudian ada juga scene-scene yang tentunya menunjukkan karirnya si Ava ini gitu Sobat Vox Betul Nah biar gak kelamaan Dan kita tonton dulu trailernya Apa kota favorit kamu? Bandung Keinginan kamu yang belum tercapai? Bahagia Kamu paling seneng kalau ingin apain? Acting di The Mind Balling Kapan terakhir kali kamu jatuh cinta? Apa Alessandra? Aku jatuh cinta sama kamu Gimana toh salah lo yang itu? Loh gak kesempiaan ya hidup lo? Gak punya pacar Gak pernah keluar Hidupku tuh ribet, Lik Bung sebentar Aku minta maaf beneran Aku yang salah Kamu tuh harus kasih pelajaran sama Mali Apa yang kamu lakukan tadi itu sangat tidak profesional Nah, meres-meres gitu Lo tungguin Baru pertama aku ketemu cewek kayak kamu Apa adanya Gak dibuat-buat Saya tumbuh Pengen banget karena saya bisa marah Maksudnya juga saya gak tau harus cerita dari mana Kamu gampang banget kamu ngomong kayak gitu Kamu cuma hidup dalam fiksi pikiran kamu sendiri, ngertinya? Gak ada apa yang ingin Kalau bukan karena kamu Jangan lukupin saya Tolong, Mbak, Mbak, Mbak Saya mau bantu kamu Aku tahu senang kalau ada kamu Selesaian yang jadi beda Itu tadi trailer lu dari Heartbreak Motel Seberpals Gimana? Apakah kamu menjadi salah satu orang yang selama ini juga pusing mikirin kamu? Terima kasih Karena yang namanya drama romantis Indonesia kan Kemarin didominasi dengan cerita-cerita yang teenager gitu Nah sekarang untuk yang ngomongin percintaan tapi di fase yang mungkin lebih dewasa lagi ini cocok banget karena kita juga kadang kalau ngomongin cinta hati itu bisa terbulak balik gitu Iya bener banget aku segini sampai terdiam karena juga tadi soundtracknya ini banget ya Ngena ya? Ngena banget dan kemudian kita juga melihat kepiawain acting dari Reza Reza Radian, Laura dan juga Ciko Jericho Sudah lama loh aku nggak ngilai Ciko Jericho Ih bener ini salah satu obat rindu juga buat para fans Ciko Jericho Betul Karena kan lama banget tuh kita nggak nonton karya dari Ciko Jericho dan disini dia berperan sebagai Raga Kemudian Reza Radian akan berperan sebagai Reza Malik Oh wow Gimana? Pasti penasaran banget Tapi terdulu Tahu nggak sih Ada satu aktris favorit Rauh-Rauh lagi nih yang lagi tayang di bioskop Aduh iya ini versinya dari Barat kan sekarang juga lagi banyak diomongin juga tuh Betul 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 Ya itu Scarlett Johansson Nah tapi ini bukan Black Widow ya Bukan 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 ini bercerita tentang luar angkasa Aduh Bercerita tentang Apollo 11 dan ada cerita Tapi ini ceritanya komedi loh ternyata Oh ternyata komedi? Aku malah baru aja setelah siaran ini bakal nonton tuh film Fly Me To The Moon ini Yes itu dia judulnya Sobat Foxman Fly Me To The Moon Bersama Shining Tatum Benar Scarlett Johansson berduet di sebuah film yang bercerita tentang Apollo 11 Sebuah proyek roket keluar angkasa yang ternyata kan ini sebuah pertarungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya Betul Pada jaman era itu ya Benar banget Dan ini juga salah satu film yang kemudian distraderai oleh Greg Berlanti dan filmnya sendiri juga latar belakangnya juga cukup unik sih Karena kita akan diajak juga tentang bagaimana NASA dan yang lain tapi serunya nih komedi romantis Nah ini bisa menarik perhatian juga buat para penonton nih karena emang konsepnya dia mengambil point of view yang berbeda Kalau biasanya sebelum-sebelumnya kita juga pernah bahas yang ada hubungannya sama NASA itu lebih ke drama yang lebih ke serius keluarga Sensitive dengan keluarga dan lain sebagainya Tapi ini Politik Benar politik ya kan Yang lebih kayak banyak serunya lah disitu Tapi ini ternyata komedi romantis Nah kayak apa nih? Pasti kan penasaran banget Benar banget Ini bisa jadi salah satu alternatif pilihan juga di bioskop Karena juga bersanding dengan deretan-deretan film yang lainnya yang bisa kamu tonton di minggu ini Betul banget Eh hari ini kita ada satu surprise buat Sobat Fox yang pengen mendapatkan hadiah spesial Nah kemarin-kemarin kita sudah ngingetin kan kita udah ngomong kalau kamu subscribe deh channel Youtube kita gitu Bener banget Jadi Sobat Fox semua yang malam ini lagi dengerin kita di on air langsung aja cus ke Youtube Fox Radio Jogja Dan subscribe karena kita punya quiz yaitu hadiahnya apa Pak? Hadiahnya adalah nonton di salah satu bioskop di Jogjakarta Sobat Fox Wow ada lima ya? Ada lima bener Betul ada lima tiket gratis buat Sobat Fox semua yang bisa ditonton di film apa aja? Filmnya bisa dipilih dan untuk ketentuan detailnya nanti akan dihubungi oleh tim manajemen dan dari sosial media Fox Radio Jogja Tapi ini syaratnya cukup gampang banget Sobat Fox Ya itu adalah pertanyaannya nanti atau sekarang? Yang pertama subscribe dulu Oh bener Subscribe dulu Youtube Dan kemudian tonton episode ini yang minggu ini yang akan layang di Youtubenya Fox Radio Jogja Nah dan sebelumnya kita ada pertanyaan kan? Nah kayaknya ya pertanyaan sekarang aja kalau begitu ya Nanti kita bakal bahas dua film yang akan di segmen berikutnya Nah kira-kira film apa yang bakal dibahas oleh Raro dan juga Ivan di Kinefok minggu ini Tulisin ya dua film yang akan dibahas oleh Raro dan Ivan di edisi minggu ini Kamu tuliskan nama kamu dan juga nama akun sosial media kamu Ini konteksnya sosial medianya Instagram ya Nama kamu sosial media kamu atau Instagram kamu kemudian jawaban kamu berarti ada dua film gitu Yes Raro-Raro ulangi jadi silahkan jawab di kolom komen di edisi Youtube Di Youtube ya Yang lagi kita obrolin sekarang yaitu dua film yang Raro dan Ivan sedang bahas Temanya filmnya adalah tentang Olimpiade Gampang kan tadi formatnya jangan lupa Sobat Fox nama Instagram kamu dua film yang bakal kita bahas Kita tunggu dan juga tentunya abis ini kita bakal nge-spill satu film dulu ya Betul dan dapatkan 5 tiket gratis yang bisa dipakai untuk naman film apa aja khusus untuk Sobat Fox semua Nah kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini Tonton film yang berkaitan dengan atlet Indonesia Dan film ini juga bukan fiksi ya berdasarkan biografi dari atlet panahan Indonesia Keren banget Sobat Fox dan ketiga perempuan ini memang perempuan hebat Nah judul filmnya langsung aja kita spill